Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya buat para mekanik Atau semua karyawan pertambangan yang berada di Indonesia Khususnya yang menangani produk Iber Karena kali ini saya akan memberikan ilmu Atau berbagi atau sharing Mengenai cara membaca diagram elektrik Seperti kita ketahui bahwa Indonesia ini adalah Dari cara mendapatkan atau membuat maksud Sehingga mungkin banyak yang mempengar Bagaimana cara membaca diagram atau membuat gambar Oke kali ini saya akan Menjelaskan ataupun Menunjukkan bagaimana cara membaca Diagram elektriknya Tetapi sebelumnya perlu Teman-teman ketahui semua Bahwa ketika Sudah bisa membaca diagram elektrik Daripada Libert Atau produk Libert Maka Sudah bisa Membaca diagram Untuk pesawat Buatan Jerman Khususnya di bagian Dengan di gear Karena Diagram yang di Diagram yang dipasang Di unit Libert Atau pesawat Jerman itu Kalau tidak salah ya Dia menggunakan Diagram Libert Oke langsung aja Kita akan Mulai Sebelum kita Membaca diagram Daripada Unit Libert Salah satunya Saya akan Contohkan disini Unit Libert R9100 Yang pertama Adalah Kita belajar Dulu Halaman bagian depan Tentang Jaga Pesawat Pada halaman depan Kita harus ketahui Bahwa Ada Sudut kanan bawah Disini ada Informasi Tentang Diagram Ini Kita mulai Dari atas Bahwa Disini ada Tulisan Tanggal Tanggal ini adalah Tanggal dibuatnya Daripada diagram ini Kemudian Nama penggambarnya Ada disini Kita lihat Disini ada Nama penggambarnya Dan ukuran kertas Yang dikeluarkan oleh Liber itu adalah A0 Dan beratnya itu 0,0 kg Kemudian Di Samping kanannya Lagi Disini ada Halaman Jadi Jadi dia mempunyai 37 halaman Dan yang Yang saya Perlihatkan disini Adalah Halaman 1 Dari 37 Kita lihat Disini saya sudah Jelaskan Dan saya sudah tulis Keterangan-keterangannya Kemudian 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 Angka yang Sebelah sini 1132 Merupakan Seri Daripada Unit Dan Urutan Kedua Merupakan Drawing Number Dan Ketika Angka 0,0 itu Tertulis Disitu Maka Merupakan Angka Eskavator Kemudian 401 Disini Adalah Untuk Upgrade Daripada Diagram Tersebut Nah Ini adalah Bagian Luar Atau Halaman Pertama Dari Diagram Alat Berat Produk Liber Jadi Ketika Ingin Membaca Skematik Elektrik Maka Seperti Ini Skematik Kemudian Pada Diagram Liber Atau Halaman Kedua Daripada Diagram Ini Itu Dilengkapi Buku Petunjuk Atau Daftar Petunjuk Ini Terdiri Dari Beberapa Catatan Dan Ini Adalah Bahasa Jerman Keterangannya Disini Adalah Bahasa Jerman Nah Ini Kita Lihat Nah Disini Ada Tulisan Paling Atas Ini Ada Paling Atas Tulisan Step Nanti Kita Lihat Jadi Step Nya Disini Adalah Tulisan Sampai Dengan Bawah Sini Ini Adalah Bagian Daripada Step Kemudian X Disini Menandakan Bahwa Pada Unit Liber Itu Ketika Dia Kode X Maka Itu Simbol Daripada Konektor Konektor Dan Nomor Konektor Contoh Ini adalah X52 Dan Ini adalah X67 Berarti Konektor Nomor 67 Ini Semua Konektor Kemudian Disini Ada Kode Kode Yang Lain Lagi Contoh Pada Step Step Yang Ini Di Halaman Sebelumnya Disini Ada Kode K Dimana K Itu Simbol Dari Relay Kemudian Kita Kebawah Ada M M1 M2 M4 M Itu Menunjukkan Simbol Daripada Motor Dan Kita Kesebelah Disini Ada F F Ini Menunjukkan Angka Daripada Atau Simbol Daripada Pius Atau Secring Kemudian Kita Ke Kiri Lagi Step Di Ada E E Itu Electric Box Dan Untuk B Kode B Disini Ada B704 Ada B2 10 B2 10 B2 11 Ini Simbol Daripada Sensor Nah Cuma Disini Keterangannya Adalah Bahasa Jerman Bahasa Jerman Jadi Harus Diartikan Dulu Ke Bahasa Indonesia Untuk Mengetahui Lebih Detailnya Dan Untuk Kode A Ini Ada Kode A Di atas Di bagian Stepnya Contoh Contohnya Disini Itu Menunjukkan Print 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 Itu adalah Kode-kode Pada Diagram Halaman Kedua Dan Masih Banyak Lagi Kode-kode Yang Lainnya Nah Disini Coba Kita Lihat Disini Ada Kode Y Y Itu Menanda Y Contohnya Y735 Maka Simbol Daripada Solenoid Dan Untuk YR Itu adalah Simbol Daripada Solenoid Variable Nah Ini Ada Tulisannya Solenoid Itu adalah Contoh-contoh Dalam Membaca Diagram Lieber Kemudian Bagaimana Cara Membaca Dari Diagram Pada Unit Lieber Yang pertama Adalah Cari Dulu Apa Yang Kita Mau cari Dalam Diagram Contoh Ketika Ingin Mencari Ingin Mencari Dari Kita Contohkan Disini Ketika Ingin Mencari Y 703 Saya Ingin Mencari Konektor Y 703 Maka Y 703 Ini Saya Harus Cari Di Step 69 Itu Contoh Kemudian Ketika Sudah Menentukan Yang Ingin Dicari Pada Diagram Ini Maka Selanjutnya Adalah Kita Cari Step 69 Step Step 69 Nah Ini Yang dimaksud Dengan Step Disini Adalah Kode Pada Bagian Atas Sini Ini Adalah Step Satu Satu Kolom Dan Ini Adalah Step Dua Dia Juga Dalam Satu Kolom Dan Ini Adalah Step Tiga Dan Seterusnya Ini Ada Step Empat Step Lima Dan Step Enam Ini Diagram Ini Biasanya Di bagian Atas Itu Ditulis Step Step Kemudian Untuk Di samping Kirinya Kita Lihat Samping Kirinya Disini Ada Kode A B C D E F Dan Seterusnya Jadi Nanti Kita Akan Diarahkan Ke Step Step Ini Sesuai Dengan Perintah Daripada Halaman Depan Tadi Kode Yang Kita Cari Karena Tadi Kode Yang Kita Cari Adalah Contohnya Tadi Yang Kita Cari Adalah Disini Selenoid Y703 Ini Y703 Di Step 69 Maka Kita Cari Step 69 Oke Kita Cari Dulu Ini Baru Step 13 Kita Buka Lagi Ini Step 22 Kita Cari Step 69 Ini Sudah 50 Sudah Step 60 Sudah Step 68 Maka Di Sebelah Nah Sekarang Kita Sudah Berada Pada Step 69 Ini Adalah Step 69 Panjang Maka Sampai Disini Batasnya Maka Selenoid Yang Tadi Dengan Kode Yang Sudah Saya Jelaskan Tadi Itu Harus Dicari Di Dalam Kolom Ini Sampai Batas Lurus Daripada Kolom Di Atas Cari Kode Di Dalam Kolom Ini Kita Lihat Tadi Kode Yang Kita Cari Adalah Y 703 Nah Ini 703 Kita Lihat Ya Y 703 Di Step 69 Tadi Kita Sudah Temukan Dia Di 69 Nah Ini Tulan 69 Step Kemudian Kita Akan Cari Oke Kita Disini Mencari Di Dalam Sini Ada Ada Nggak Kode Y 703 Bagian Atas Ini Tidak Ada Kita Cari Lagi Kebawah Dalam Kolom Kolom Step 69 Nah Disini Ada Kita Jumpa U32 Kalau U32 Itu Menandakan Bahwa Merupakan Electronic Control Model Atau Controller Alat Berat Diagram Diagram Diber Ini Biasanya Digunakan Untuk Pesawat Untuk Buatan Jerman Rata Menggunakan Diagram Seperti Ini Termasuk Landing Gear Y703 Kita Cari Disini Maka Kita Temukan Y703 Jadi Temu Dengan Step 69 Step 69 Tadi Kita Cari Sebelumnya Di Halaman Pertama Kemudian Disini Kita Ketemu Dengan Kode Y703 Ketika Ingin Melihat Oh Ternyata Ini Adalah Selenoid Kemudian Kita Lihat Diagram Selenoid Ini Adalah Kabel Ada Dua Dan Kabel Tersebut Terhubung Dengan Pin Nomor 7 Dan 21 Pada Controller U32 Jadi Sangat Mudah Untuk Menentukan Kemudian Saya Contohkan Lagi Salah Satu Contoh Yang Paling Biar Lebih Gampang Untuk Memahami Kita Akan Cari Disini Adalah Angka U21 Atau Joystick Escapator Sebelah Kiri Ya Dia Di Step 56 Kita Cari Dia Di Step 56 Ini Baru Step 23 Cari Di 56 Nah Ini Adalah 56 Kita Lihat Joystick Nya Adalah Di 56 Kita Cari Lurusannya Disini Lurusan Daripada Ini Kebawah Jangan Keluar Daripada Kolom Ini Oke Kita Lihat Bahwa Disini Ada U21 Kita Ketemu U21 Disini U21 Disini Terdiri Dari Ada Empat Sensor Sensor Atau Switch Ada S5L S5R S5R Ini Biasanya Disebut Dengan Kelakson Ini Banyak Macam Disini Dalamnya Jadi Tinggal Kita Urup Kabelnya Lari Kemana Dengan Nomor Kabelnya Disini Dan Ini Adalah Konektor Satu Dan Pin Dua Nah Seperti Ini Cara Membaca Diagram Untuk Libar Semua Unit Libar Seperti Ini Cara Untuk Membacanya Sekian Dari Saya Untuk Penjelasan Atau Materi Untuk Alat Berat Dan Cara Membaca Diagram Untuk Produk Libar Dimana Produk Libar Ini Sangat Berbeda Dengan Unit Unit Lainnya Karena Merupakan Produksi Daripada Jerman Dan Perancis Sehingga Ketika Kita Bandingkan Dengan Komatsu Maupun Katerpilar Sangat Berbeda Untuk Pembaca Tetap Ikuti Channel Saya Selalu Di-share Channel Saya Dan Jangan Lupa Di-subscribe Karena Saya Akan Selalu Memberikan Ilmu Yang Mungkin Jarang Dapatkan Di Luar Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh